Renungan harian hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Yesus menyembuhkan dan membibaskan Lukas 13 ayat 10-17 Setelah mengajar di rumah ibadat Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh Wanita ini sangat menderita, sangat sakit Sampai bungkuk-bungkungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Melihat penderitaan wanita itu Yesus menyembuhkan Yesus memanggil dia dan menyembuhkannya Melihat Yesus menyembuhkan pada hari Sampad Kepala rumah ibadat menjadi gusar Ia meminta orang-orang datang untuk disembuhkan Bukan pada hari Sampad Namun Yesus menegurnya Hai orang-orang munafik Bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sampad Dan membawa ke tempat minum Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia keturunan Abraham Mendengar teguran Yesus Semua yang mendengar terlebih lawan-lawannya Yesus menjadi malu Namun orang-orang banyak yang menyaksikan bersuka cita atas apa yang telah dilakukan Tuhan Nah, saudara-saudari yang terkasih Dalam kisah ini Kita bisa melihat bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang Dan Yesus membebaskan orang yang telah terbelenggu oleh iblis Sedangkan para pemimpin rumah ibadat Dan para penentangnya orang-orang Yahudi Lebih mengutamakan hukum dan asadat istiadat tentang hari Sampad Untuk membelenggu orang Mereka menggunakan peraturan hari Sampad Untuk menjadikan orang tidak mengalami pembebasan Nah, Yesus menegur pemimpin rumah ibadat Dan juga para penentangnya orang-orang Yahudi Dengan menyebutnya sebagai orang-orang munafik Orang-orang munafik Orang-orang yang kelihatannya taat kepada hukum Namun sebenarnya juga Mereka tidak menghayati nilai-nilai dari hukum Yang melindunginya Orang-orang ini menilai Bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Melanggar hukum hari Sampad Mereka melihat bahwa pada hari Sampad Orang tidak boleh menyembuhkan Mereka meminta Supaya orang-orang banyak datang Pada hari lain Selain hari Sampad Untuk disembuhkan Padahal mereka Pada hari Sampad juga Melepaskan Kerbau dan keledai Serta membawanya ke tempat minum Artinya Artinya bahwa mereka juga Tetap melakukan perbuatan yang Baik menolong Membantu Melepaskan binatang Dari kehausan Nah Larangan untuk beraktivitas Atau mungkin melakukan Kegiatan pada hari Sampad Terkesan lebih Ditekankan untuk orang lain Nah Yesus sedikit melakukan Perlawanan Dengan sikap-sikap Mereka Dengan tetap Menyembuhkan Meski hari Sampad Yesus ingin menunjukkan Bahwa belas kasih Dan perbuatan baik Lebih diutamakan Daripada hanya sekedar Mengikuti larangan Berkegiatan pada hari Sampad Yesus datang Untuk membebaskan Tidak hanya dari penyakit Iblis dan dosa Tetapi juga Yesus Membebaskan orang-orang Dari belenggu peraturan-peraturan Atau adat-istiadat Yang terlalu kaku diterapkan Peraturan dan adat-istiadat Mereka berlakukan Untuk orang lain Tetapi mereka tidak menyadari Bahwa Orang-orang yang menderita Membutuhkan pembebasan Membutuhkan kesembuhan Itulah sebenarnya Hari Sampad Yang sesungguhnya diadakan Untuk menjadikan orang Bebas Dari Belenggu Aktivitas Belenggu Kegiatan-kegiatan Ataupun juga Pekerjaan-pekerjaan Pada hari Sampad Orang Diperpulihkan Untuk beribadat Beristirahat Dan juga Mempelajari Ahlit Mempelajari Taurat Dan terlebih lagi Pada hari Sampad Di situ Orang boleh Melakukan kebaikan Dan pada hari Sampad Itulah juga Tuhan Bekerja Membebaskan Orang Tuhan Memberkati Terima kasih